Rahasia kunci wasiat jelit 25. Sinar matanya dialihkan ke atas tubuh ih bun hantu lalu tambahnya, ih bun heng silahkan berlalu selewatnya ini hari tiap kali kita berjumpa akan kutuntut kembali hutang priutang ini, haaa, haaa, bagus, bagus sekali siowute setiap saat menanti petunjuk dari kalian seru ih bun hantu sambil tertawa tergelak. Dengan mengikuti dari belakang kiem hoa hujian ia berjalan keluar dari gubuk itu dengan langkah lebar. Setibanya di tempat luaran ciu caulion baru maju beberapa langkah lebih cepat sembari berbisik lirih, saat ini kita sedang menggembol barang mustika yang tak ternilai harganya. Tidak menguntungkan untuk mencari satroni dengan orang lain. Bagaimana menurut pandangan hujian serta ih bun heng apabila kita cepat-cepat kembali ke perkampungan pek hoa san cheng? Bagaimana seru kiem hoa hujian sambil tertawa terkekeh sangat kerasnya? Kau takut aku membawa pulang kitab pusaka sen hie cin boh serta lukisan giyok siang cu ini kembali ke daerah biaw siang mendengar ucapan itu ciu caulion merasakan hatinya tergetar keras, pikirnya, perempuan ini betul-betul sangat licik, dan berbahaya. Urusan apapun bisa ia lakukan aku harus lebih berhati-hati, di hati berpikir demikian di luar ia tersenyum ramah. A-a-a-a hujian suka bergurau, kedatanganku kali ini ke daerah Tionggoan yang pertama ingin berpesiar mengunjungi tempat-tempat kenamaan serta daerah berpemandangan indah dan kedua ingin mencoba sampai di manakah dasyatan dari ilmu silat jago-jago dunia kanggo saudara ciu caulion kau tidak usah khawatir. Sekalipun kau paksa aku kembali ke daerah biaw siang pada saat ini pun belum tentu aku mau, harap kau boleh berlega hati seru kiem hoa hujian itu kembali. Walaupun ucapan tersebut diutarakan sangat halus dan penuh nada merdu padahal artinya sangat menusuk perasaan ciu caulion sehingga hal ini mendatangkan rasa mendongkol di hati jie cung cu dari perkampungan pek hoa san ceng ini. Sungguh keparat perempuan ini awas kau pada suatu saat kau pun bakal merasakan kelihayanku, makinya di hati. Tetapi di luaran ia masih tersenyum paksa. Hu Jien adalah seorang pahlawan perempuan yang semangat gagah sudah tentu Hu Jien tak akan kembali sebelum mencoba kepandaian para jago-jago di dunia kanggo. Aku tanggung dengan kepandaian yang dimiliki Hu Jien saat ini untuk angkat nama bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu sulit. Semua manusia di kolong langit tak ada yang tidak suka mendapat pujian tindakan ciu caulion dengan memakai topi di atas kepalanya ini seketika membuat wajah kiem hoa hu Jien penuh dihiasi dengan senyuman manis. Ciu jie cung cu kau terlalu memuji serunya merdu. Aku dengar kecuali jen hoa chung cu telah menarik aku serta ibun sian seng untuk menggabungkan diri dengan pihak kalian di luar perbatasanmu. Kalian mengundang datang seorang jago lihai entah siapakah orang itu soal ini siau te agak kurang jelas lagi sekembalinya ke dalam perkampungan kau boleh langsung tanyakan persoalan ini dengan toa chung cu sendiri, kiem hoa hu Jien tersenyum. Ciu cien cung cu, aku lihat kau dengan jen bok hang di luaran saling menyebut sebagai saudara padahal dalam kenyataan kau menghormati dirinya melebih hormat seorang murid terhadap gurunya, bukankah begitu mendengar ucapan ini ciu caulion merasa sangat terperanjat, makinya di hati, sungguh cerwet benar perempuan ini. Keparat, di luaran ia tersenyum ramah. Kami sebagai jago yang lahir di daratan Tionggoan, selamanya menganggap yang tua lebih terhormat dari ia yang muda aku rasa sikap seorang adik terhadap kakaknya memang sepatutnya sangat menghormat dan ini pun tak bisa dibicarakan dengan kata-kata juri atau takut, saudara cilik, mendadak tiem hoa hu Jien berpaling ke arah siau ling yang berada di sisinya. Apakah kau pun takut sekali dengan jen bok hang sopan dan budi yang luar diutamakan yang tua patut dihormati, jawab pemuda sisiau dengan alis meletik. Bagus, bagus, si tua memang patut dihormati, seru kiem hoa hu Jien sambil tertawa. Mendadak ia berhenti berjalan, mulut pun membungkam dalam seribu bahasa. Ketika semua orang mendonak, maka tampaklah si pemuda berbaju biru yang tadi menerobos masuk ke dalam gubuk ini berdiri menghadang di tengah jalan sepasang matanya memang keangkasa sikapnya amat jumawa. Di kedua belah sisinya masing-masing berdiri seorang lelaki berbaju hijau yang berusia 14 tahunan yang di kiri mencekal pedang dan yang ada di kanan membawa hiem. Hu Jien kau jangan bertindak gegabah seru ih bun hantu dengan cepat. Orang ini bukan lain adalah Siaw Ling yang selama beberapa tahun ini menggemparkan seluruh bulim, mendengar orang itu pun bernama Siaw Ling, kiem hoa hu Jien segera berpaling ke arah Siaw Ling. Mengapa begitu banyak orang yang bernama Siaw Ling, di kolong langit banyak orang yang mempunyai siserta nama yang sama apa yang perlu diherankan tentang soal ini bagaikan kena ditusuk jarum mendadak tubuh pemuda berbaju biru itu tergetar keras, sinar matu yang semula memandang angkasa kini dialihkan ke atas wajah Siaw Ling. Apa kau pun bernama Siaw Ling tak salah Siaw Te adalah Siaw Ling yang asli barang tulen, di luar ia bicara begitu sedang di dalam hati pemuda ini merasa kegelian pikirnya, kemarin malam kau masih berlutut di depan meja sembah yang agar sukmaku suka bantu pekerjaan baikmu, dan sekarang kau sudah bertemu dengan orangnya yang asli tetapi sikapmu masih begitu sok karena terbayang hal-hal yang menggelikan tak terasa senyuman menghiasi seluruh wajahnya. Apa yang kau tertawakan teriak pemuda berbaju biru itu sangat gusar. Aduh apa tertawa pun tidak boleh tidak boleh, jika kau sungguh-sungguh bernama Siaw Ling, Maka ini hari salah satu di antara kita harus mati, wow mau ajak adu jiwa kita kan tak terikat dendam sakit hati Kenapa harus adu jiwa siapa yang suruh kau meniru nama besar Kongcu kami selah si bocah yang ada di sebelah kiri tiba-tiba HMM kematian sudah sepatutnya kau terima, bocah ini sungguh kurang ajar dan tidak kenal aturan, batin Siaw Ling dalam hati. Yang ada Kongcu mereka yang menyaruh namaku sekarang malah mereka yang menuduh aku menyaruh nama Kongcunya sungguh kurang ajar, Hawa amarah pun tak tertahan bergelora dalam dadanya Siaw Ling ingin segera serunya, Saat ini siapa yang bakal menderita kalah masih diduga buat apa kalian pentang bacot sebesar-besarnya, Dengan langkah lebar ia berjalan maju ke depan. Tapi belum sampai pemuda itu tiba di hadapan pemuda berbaju biru itu mendadak Chiu Chow Leong sudah melayang ke depan menghadang di depan Siaw Ling bisiknya lirih, Samte harap bersabar, ia berpaling ke arah si pemuda berbaju biru itu lalu menjura. Aku sudah tahu kau adalah Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng potong pemuda itu dengan nada yang dingin. Beberapa orang saudara dari perkampungan kalian telah terluka di bawah sambaran pedang Siaw Teh, Jika kau ingin membalaskan dendam bagi mereka sekarang tiada halangannya kau boleh turun tangan bersama-sama Siaw Ling, Melihat keputusan pihak lawan Kening Chiu Chow Leong segera berkerut, Pikirnya, orang-orang Kangou mengatakan ia adalah seorang manusia berwajah dingin berhati telengas, Kelihatannya cerita tersebut tidak salah, sebagai seorang yang berhati licik ia tak ingin Siaw Ling palsu dan asli ini saling bergebrak satu sama lainnya sambil menahan rasa gusar yang bergelora dalam dada ia tertawa. Siaw Tai Hiap terlalu sungkan, mendadak suara derapan kuda yang santar berkumandang datang memotong perkataannya yang belum selesai, Seekor kuda laksana sambaran kilat menerjang datang. Orang yang berada di atas kuda itu mencekal sebuah panji berukir bunga emas yang dia acungkan tinggi-tinggi. Toa Chung Chu menurunkan perintah Kiem Hoa Leng untuk mengundang Chow Leong cepat-cepat kembali ke dalam perkampungan seru orang itu keras-keras. Di tengah suara teriakan kuda tersebut dengan cepatnya sudah menerjang sampai di belakang punggung seng pemuda berbaju biru itu. Anak buah perkampungan Pek Hoa San Cheng sudah terbiasa berbuat semau gue walaupun mereka lihat di tengah jalan ada orang sedang berdiri tali lesnya tidak juga mau ditahan. Dan bahkan membiarkan tunggangannya menerjang diri pemuda berbaju biru itu keras-keras. Selagi Chow Leong siap membentak waktu sudah terlambat. Tampak pemuda berbaju biru itu putar tubuhnya ke belakang, tangan kanan diangkat ke atas disusul berkelebatnya cahaya tajam memenuhi angkasa. Suara jeritan ngeri bercampur ringkikan panjang berkumandang memekikan telinga si lelaki yang berada di atas kuda sama-sama binatang. Tunggangannya tahu-tahu sudah terbabat putus jadi dua bagian dan roboh binasa di tepi jalan darah segar munkrat membasahi seluruh permukaan. Ketika menoleh ke arah seng pemuda berbaju biru itu lagi ia sudah bergendong tangan seraya memandang ke angkasa padanya telah tersoran kembali di dalam sarungnya sedang air muka dingin kaku sama sekali tak kelihatan perubahan apapun. Kecepatan orang itu mencabut pedang sungguh luar biasa dasyatnya bukan saja Chiu Chow Leong dibikin sangat terperanjat sekalipun Kiem Hoa Hujien, Ih Bun Hantu serta Siaw Ling pun dibikin terpesona oleh permainan serta kecepatan pihak lawannya. Setelah waktu lewat beberapa saat Kiem Hoa Hujien baru berpaling ke arah Ih Bun Hantu. Berasal dari manakah ilmu pedang ini sungguh aneh sekali Chai He belum pernah menjumpai ilmu pedang sedasyat ini entah ilmu tunggal dari perguruan mana Siaw Ling tiba-tiba terdengar si pemuda berbaju biru itu berseru kembali. Ayo keluar apa kau takut HMM sungguh mirip cucu kura-kura, mendapat penghinaan yang demikian beratnya Siaw Ling tak dapat menahan diri. Jieko cepat menyingkir serunya. Seng tubuh bagaikan kilat berkelebat keluar setelah berputar setengah lingkaran di tengah lingkaran di tengah udara ia meloncat keluar dari sisi tubuh Chiu Chow Leong. Melihat pemuda itu hendak terjunkan diri ke dalam kalangan Chiu Chow Leong segera menggerakkan tangannya menyambar tapi ia tidak berhasil menemui sasarannya. Ilmu gerakan apakah ini teriaknya terperanjat kecepatannya laksana kilat perubahan gerakannya susah diduga sungguh luar biasa. Melihat hal tersebut Kiem Hoa Hujien pun kerutkan alisnya kepada Ih Bun Hantu diam-diam bisiknya lirih. Kepandaya ilmu silat yang dimiliki Siaw Ling sangat dasyat sekali aku rasa Chiu Chow Leong bukan apa-apanya cukup ditinjau dari gerakan perputaran yang cepat laksana kilat. Sudah membuktikan apabila tenaga sinkangnya telah mencapai taraf kesempurnaan, Ih Bun Hantu tersenyum. Agaknya Siaw Ling ini merupakan orang kesayangan dari Jenbok Hang apabila ia sampai terluka di bawah serangan pedang si Siaw Ling itu. Aku terka Jenbok Hang pasti tak akan berpeluk tangan, sedikit pun tidak salah sambung Kiem Hoa Hujien dengan cepat. Mendadak pinggangnya bergoyang dengan jurus Hyen Lieh Poh atau Burung Walet meneroboh sombak yang melewati dari atas kepala Chiu Chow Leong dan melayang turun 5-4 di padi belakang Siaw Ling. Saudara cilik serunya cepat. Kau boleh turun tangan dengan hati tega, Encimu akan menjaga bokongan dari manusia kurcaci. Siaw Ling pun telah dapat melihat kelihayan dari si pemuda berbaju biru itu pun kini dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh. Perlahan-lahan pedangnya dicabut keluar dari sarung kemudian disilangkan di depan dada siap menerima serangan lawan, sekalipun ia dengar ucapan itu Kiem Hoa Hujien tapi pemuda ini tak berani pecahkan perhatian untuk menjawab. Seng pemuda berbaju biru itu pun mulai menggerak kakinya, sedang sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam dan menggidikan melototi diri Siaw Ling tak berkedip selapis pun hawa nafsu membunuh mulai meliputi seluruh wajahnya. Lama sekali masing-masing pihak berdiri saling menanti, tetapi pemuda berbaju biru itu masih belum juga mencabut keluar pedangnya. Lama-kelamaan Siaw Ling tak dapat menahan sabar lagi tiba-tiba serunya, mengapa saudara belum juga mencabut pedang untuk melancarkan serangan Seng pemuda berbaju biru itu tidak memperdulikan ucapan dari Siaw Ling, sepasang matanya tetap melototi pihak lawan tajam-tajam. Agaknya ia ingin mencari titik kelemahan dari pertahanan pedang Siaw Ling kemudian sekali serang mencabut nyawa pemuda ini. Siaw Ling yang tidak memperoleh jawaban hawa singkangnya kembali disalurkan mengelilingi seluruh badan hingga akhirnya mencapai pada titik puncaknya tetapi si pemuda berbaju biru itu masih belum juga mencabut keluar pedangnya untuk melancarkan serangan. Hanya saja air mukanya makin lama berubah makin menghebat, nafsu membunuh pun makin hebat. Agaknya Kiem Hoa Hujien sudah dapat melihat bila masing-masing pihak telah menyalurkan hawa murninya hingga mencapai 10 bagian masing-masing pihak sedang berusaha untuk mendapatkan titik kelemahan pihak lawan untuk kemudian sekali serang mencapai hasil yang mutlak. Tak terasa lagi perempuan ini merasa sangat terperanjat pikirnya, kiranya kedua orang Siaw Ling ini sama-sama memiliki kepandaian silat yang luar biasa dasyatnya sungguh tidak kusangka. Bagaimanapun juga pengalaman Siaw Ling di dalam menghadapi musuh masih sangat berkurang apalagi menghadapi musuh tangguh ia masih belum mengerti bagaimana mempertahankan diri sendiri setelah hawa murninya beberapa kali mengelilingi seluruh badan masih juga melihat pihak lawannya turun tangan, lama-kelamaan ia mulai ambil keputusan untuk melancarkan serangan terlebih dahulu dengan menempuh bahaya. Ia tahu semisalnya hawa murni yang dikumpulkan telah mencapai pada puncaknya dan tidak segera disalurkan keluar maka ia sendirilah yang bakal menderita luka dalam. Waktu berlalu dengan cepatnya di tengah kesunyian serta keheningan yang mencekam rasa tegang menyelimuti hati semua orang sedang nafsu membunuh pun memenuhi seluruh angkasa. Masing-masing kembali bertahan selama seperminum teh lamanya mendadak seluruh tubuh Siaw Ling gemetar sangat keras, wajahnya berubah jadi merah bagaikan kepiting rebus. Sedangkan air muka si pemuda berbaju biru itu sendiri makin lama berubah makin berat dan semakin serius. Agaknya kedua orang bocah pembawa hiem serta pedang sudah dapat meninjau keadaan yang tidak beres perlahan-lahan mereka mengundurkan dirinya ke belakang. Hingga saat ini sekalipun Siaw Ling masih belum berhasil menemukan juga titik kelemahan di dalam pertahanan si pemuda berbaju biru itu, tetapi dia tak dapat menahan sabarnya lagi. Mendadak pedangnya digetarkan dengan menimbulkan bunga-bunga api yang menyilaukan matu bersama-sama tubuhnya menerjang maju ke depan. Tampak pemuda berbaju biru itu angkat lengannya ke atas. Sekejap kilat dia cabut keluar pedangnya dari dalam sarung. Cahaya tajam saling menyambar hawa pedang berdesir memenuhi angkasa di tengah berkelebatnya bayangan manusia. Suara bentrokan keras bergema memenuhi angkasa diiringi percikan bunga-bunga api. Bentrokan yang terjadi barusan dilakukan dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Saking cepatnya sampai Ciu Chow Leong serta Ih Bun Honsu sekalian susah mengikuti dengan jelas. Ketika mereka mengalihkan kembali sinar matanya ke tengah kalangan, tampaklah kedua orang pemuda itu berdiri saling berhadap-hadapan dengan terpaut jarak sejauh 7-8 depa. Wajah siauling yang merah padam sekarang telah luntur dan berganti air muka yang agak pucat, di tangannya mencekal sebuah kutungan pedang. Sedangkan di pihak si pemuda berbaju biru itu pedang yang dicekal di tangan pun tinggal sepotong hawa nafsu yang menyelimuti wajahnya lenyap tak berbekas sebagai gantinya secara lapat-lapat kelihatan air mukanya diliputi keletihan. Kiranya dalam bentrokan yang terjadi secara kilat itu masing-masing pihak telah mengeluarkan jurus ilmu pedang yang terindah dan terlihai untuk coba merobohkan pihak lawan. Tetapi hasil yang diperoleh adalah setali tiga uang sebagai akibatnya pedang di tangan masing-masing pihak putus jadi dua. Perlahan-lahan si pemuda berbaju biru itu memandang sekejap ke arah siauling, mendadak ia membuang kutungan pedangnya ke atas tanah seraya ujarnya dingin, ilmu pedang saudara sungguh luar biasa. Dalam setahun kemudian Cai Hai pasti akan mengunjungi kembali perkampungan Pek Hoa San Cheng untuk minta petunjuk darimu, ia berpaling ke arah sepasang bocah cilik itu. Ayo kita pergi, dengan berjalan terlebih dahulu, buru-buru orang itu berlalu dari sana. Sepasang bocah yang membawa pedang serta hiam itu pun dengan kencang mengiringi dari belakang. Melihat kepergian pemuda tersebut Ciu Chow Leong segera kerutkan alisnya, kepada Ibu Hantu diam-diam bisiknya, kepandaian silat orang ini tak lemah bila mana ini hari kita lepaskan dia orang bukankah ini sama artinya melepaskan hari mau pulang gunung. Agaknya Ibu Hantu sudah terbiasa dengan ucapan dari Ciu Chow Leong ini maka sekali mendengar ia sudah mengerti maksud hatinya. Kontan ia tertawa dingin tiada hentinya. Ciu Heng, kenapa kau tidak kejar saja orang itu untuk sekalian dibunuh, sehingga orang itu tak mendatangkan bencana di kemudian hari? HMM bangsat keparat orang ini makin tua makin licik diam-diam dampra Ciu Chow Leong di dalam hatinya. Ia tidak menggubri sih Bun Hantu lagi dengan langkah lebar ia melangkah ke depan sambil pungut tanda perintah Panji Kiem Ho Aleng. Chung Chu telah turunkan tanda perintah Kiem Ho Aleng. Aku rasa tentu ada urusan penting hendak dirundingkan mari kita cepat-cepat pulang serunya cepat. Tidak menanti jawaban dari yang lain ia segera putar badan dan buru-buru melakukan perjalanan balik ke perkampungan Pek Ho Asam Cheng. Kiem Ho Ahu Jien, Ih Bun Hantu serta Siaw Ling pun tidak banyak bicara lagi mereka salurkan tenaga murninya untuk tahan lama balik ke dalam perkampungan Pek Ho Asam Cheng dan langsung masuk ke ruangan tengah. Di tengah ruangan besar pada saat itu sudah duduk banyak orang si bayangan berdarah Jen Bok Hang duduk di kursi pertama. Sewaktu melihat kembali keempat orang itu buru-buru ia bangun berdiri dan menyambut kedatangan beberapa orang itu seraya menjura ke arah Kiem Ho Ahu Jien. Hujien serta Ih Bun Heng sangat letih bukan tidak usah sungkan-sungkan lagi, sahut Kiem Ho Ahu Jien cepat. Hujien, apakah barang-barang tersebut berhasil ditukar beruntung sekali jiwa kami tidak ikut lenyap? Barusan saja Cui melakukan pekerjaan berat seharusnya pada saat ini beristirahat terlebih dahulu, tapi berhubung adanya satu persoalan terpaksa aku harus undang Cui untuk mengikutinya, tiba-tiba ia temukan air muka Siaw Ling agak pucat, segera tegurnya, Samte, kenapa kau keletihan di tengah jalan telah berjumpa dengan seorang musuh tangguh jawab Siaw Ling setelah menghembuskan napas panjang. Terpaksa kami bergebrak mati-matian, tetapi karena melihat munculnya tanda perintah Kiem Ho Ahu Jien dari Toa Kho sebelum sempat mengatur pernapasan aku berangkat kembali mungkin tenagaku belum pulih secara keseluruhannya, siapa yang kau temui Siaw Ling sahut Ciu Chow Ling cepat? Dan bagaimana akhir pertandingan itu pedang Samte serta pedang orang itu sama tergetar putus jadi dua bagian, ah 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 kalau begitu kau harus beristirahat sebentar seru Jien Bok Hang sambil menoleh kembali ke arah Siaw Ling. Terima kasih Toa Kho, tanpa banyak cakap lagi pemuda ini mencari satu tempat duduk di sisinya dan beristirahat. Dengan wajah serius Jien Bok Hang segera mempersilahkan Kiem Ho Ahu Jien serta Ih Bun Hancu menduduki kursi atas setelah itu dia pun kembali ke kursinya sendiri. Sambil tertawa sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap seluruh ruangan ujarnya, mereka datang dari tempat kejauhan dan tidak bisa berdiam diri terlalu lama di sini sedang Chai Hai setelah bekerja sama dengan Hujien sudah tentu tidak ingin tinggalkan dirimu dalam menghadapi persoalan ini oleh sebab itu terpaksa tanda perintahnya Kiem Ho Ah Leng aku gunakan untuk mengundang kalian cepat-cepat kembali. Kiem Ho Ahu Jien serta Ih Bun Hancu sama-sama mengangguk sinar mati mereka menyapu sekejap ke arah para jagoi yang duduk berderet-deret itu. Siapakah mereka tanya kemudian? Jem Bok Hang menungak dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 jikalau hanya orang-orang biasa saja sudah tentu Chai Hai tidak akan mengundang Hujien untuk kembali, ia merandek sejenak, lalu tambahnya, lebih baik kalian sebutkan sendiri asal-usulmu. Beberapa orang itu memakai pakaian ringkas semua kepalanya terbungkus kain hijau dan wajahnya penuh debu sekali pandang saja siapapun dapat mengetahui bila mereka benar-benar baru saja datang dari tempat kejauhan, tampak orang yang duduk di ujung paling kiri bangun berdiri, setelah menjura ia memperkenalkan diri, Pin Cheng Hoa Thuie, kini menduduki kursi ketiga di dalam ruangan lohontong dari kuil Siaw Lim Sie, Hahaha, untuk mengaku asal lusul sendiri, siapapun bisa sembarangan menyebutkan satu nama tertentu tetapi siapa yang suka mempercayai dengan begitu saja tiba-tiba Kiem Hoa Hujien tertawa terkekeh. Baiklah, ujar Jembo Ahang kemudian setelah termenung sejenak. Kalian masing-masing boleh keluarkan semacam barang sebagai tanda bukti apabila ucapan kalian berbohong, lelaki kasar berbaju hitam yang menyebut dirinya sebagai Hoa atau Yehwasyo segera melepaskan kerudung hijau yang dikenakan pada kepalanya sehingga kelihatanlah kepalanya yang gundul kelimis. Setelah merangkap tangannya di depan dada ia duduk dan betulkan kembali ke rudung hijaunya. Orang yang kedua bangun berdiri seraya memperkenalkan diri. Pintu datang dari butong pei, seret pedangnya dicabut keluar dari sarung, lalu dengan mencekal ujung pedangnya angsurkan gagang pedang tadi kehadapan Kiem Hoa Hujien. Ketika Kiem Hoa Hujien memeriksa pedang itu dengan teliti maka dilihatnya di atas gagang tersebut terukirkan kata butong pei dengan jelasnya. Ia lantas mengangguk sambil tersenyum. Ahm sudah kelihatan, orang itu simpan kembali pedangnya dan kembali ke tempat asalnya sedang pedang tersebut disembunyikan. Kini orang ketiga bangun berdiri untuk memperkenalkan diri. Pinceng Ciceng anak murid Gobi Ye Pei, dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah kantong dari kain kuning dan mengeluarkan semacam barang yang kemudian dipegang dalam tangannya. Ih Bun Hantu yang melihat benda itu segera mengangguk. Tidak salah benda itu memang Sem Lengko Piau merupakan senjata tunggal aliran Gobi Ye Pei Ciceng Hwa Hujien tersenyum dan duduk kembali ke kursinya setelah menyimpan Piau tersebut. Terlebih dahulu, orang keempat bangun berdiri. Pinto adalah anak murid Cingsia Pei. Ia memperkenalkan diri Pinto tersebut. Bok jenderal tangan kanannya diayun ia mengacungkan sebilah pedang kecil yang lemas dan tipis bagaikan daun pohon liu. Inilah pedang liu Yap Kiem dari Cingsia Pei Seru Ih Bun Hantu lagi. Kedudukan Toheng dalam partai Cingsia sungguh tidak rendah, terima kasih atas pujian Tuan, perlahan-lahan ia duduk kembali. Sekarang orang kelima bangun berdiri telapak kanannya melakukan gerakan perputaran lalu didorong ke muka sedang telapak kiri mengikuti didorong pula ke depan. Cai Hei, kiem kuninggo mereka dari Kun Lun Pei. Ehem, kau menggunakan ilmu telapaktian Kang Chiang Hoat dari Kun Lun Pei. Aku rasa tak salah lagi, dan kini giliran orang ke enam yang berdiri. Cai Hei bergumulan di dalam partai pengemis serunya. Ia mengacungkan sebuah uang emas tinggi-tinggi. Pada mulanya Ih Bun Hantu agak tertegun akhirnya ia berseru lantang. Maaf, maaf kiranya Heng Tai adalah salah seorang di antara keempat orang tionggoan dari perkampungan Kepang. Terima kasih lelaki itu tersenyum hambar dan menyimpan kembali uang emas itu serta duduk kembali. Orang yang ketujuh adalah seorang manusia cebol yang tinggi badannya tidak mencapai empat depas suaranya dingin dan hambar. Siaw Te Picheng San kini mendapat sebagai penguasa hukuman dalam partai Sin Hang Pang. Sehabis berkata tanpa mengeluarkan tanda kepercayaan lagi ia duduk kembali ke kursinya, partai Sin Hang Pang belum lama munculkan diri di dalam dunia persilatan tindak tanduk kalian penuh dilimuti ke misteriusan. Piheng mengeluarkan tanda bukti pun Siaw Te belum tentu akan memahami seru i Bun Hantu dingin. Mendadak Jin Bok Hang mengulapkan tangan membiarkan orang yang lain menyambung lebih lanjut, seraya bangun berdiri ujarnya, hujian rasanya sudah cukup bukan kiem hoa hujian mengangguk. Kemampuan jentu acung cu sungguh luar biasa aku merasa kagum sekali. Sisanya orang-orang ini aku pikir tentu anggota kita yang berhasil diselundupkan ke dalam perguruan serta partai-partai di seluruh kolong langit. Bukan tidak salah seluruh perguruan serta partai yang ada di kolong langit telah berhasil kami selundupkan. Saya tidak peduli bagaimanakah perubahan yang terjadi di dunia persilatan dan bagaimana keadaan di masing-masing perguruan aku sudah mengetahuinya bagaikan melihat jari tangan sendiri, ujar Jin Bok Hang penuh senyum kebanggaan. Ia merandek sejenak, kemudian sambil ulapkan tangannya ia menambahkan, saat ini badai serta angin kencang sudah mulai melanda di seluruh dunia persilatan. Kalian tidak perlu berdiam terlalu lama lagi di sini masing-masing kembalilah ke tempat asalmu, mendengar ucapan itu para jago yang ada di dalam ruangan dengan beriring-iringan mengundurkan diri dari ruangan dan di dalam sekejap matlah, tak seorang pun yang ketinggalan dalam ruangan tersebut. Kini di dalam sebuah ruangan yang sangat besar tinggal Jin Bok Hang, Chiu Chow Leong, Kiem Hoa Hujien, Ih Bun Honti serta Siaw Ling lima orang. Berkatalah Jin Bok Hang kepada diri Kiem Hoa Hujien, sekarang Siaw Teh berhasil menyelundupkan anggota kita di seluruh partai serta perguruan yang terbesar di kolong langit, siapakah mereka-mereka itu kecuali aku seorang di kolong langit. Tak akan ada manusia kedua yang mengetahuinya ini hari meminjam kesempatan sewaktu mereka mengadakah pertemuan yang diadakan satu kali setiap tahun. Saya ingin ku perlihatkan semua orang ini di hadapan Hujien serta Ibun Heng agar kalian betul-betul berhati mantap di dalam kerjasama dengan pihak kami. Sejak puluhan tahun berselang Jin Toa Chung Chu berpikiran untuk menyelundupkan manusia. Manusia itu keseluruhan perguruan serta partai rencana setelit dan secermat ini sangat membuat aku jadi kagum kata Kiem Hoa Hujien. Dan kini mereka berhasil merebut kedudukan yang penting di dalam partai serta perguruan masing-masing, aku rasa hal ini tentu mendatangkan kegunaan yang sangat berharga bagi Jem Toa Chung Chu, dan bagaimana pula terhadap Hujien bukan sama saja menguntungkan selajan Bok Hang sambil tersenyum. Ia mendehem perlahan-lahan lalu sambungnya, barang-barang yang berhasil Hujien tukar apakah sudah diperiksa dengan teliti? Imyang Chu adalah seorang manusia yang berhati licik, kau jangan terlalu pandang enteng dirinya, mendengar pertanyaan itu Kiem Hoa Hujien tertawa. Sembari berkata dia mabil keluar kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu dari dalam saku lalu diangsurkan ke depan. Kitab ini adalah Sam Hie Chin Bo harap Jem Toa Chung Chu suka menerimanya sedangkan mengenai lukisan Giyok Sian Chu, lukisan Giyok Sian Chu telah aku berikan kepada Hujien, buat apa diungkap kembali, seru Jem Bo Hang dengan hati cemas. Tangan kanannya diayun ia melemparkan kitab tersebut ke arah Xiao Ling. Sam T baik-baiklah simpan kitab tersebut. Selama ini Xiao Ling pejamkan matanya terus-menerus pura-pura atur pernapasan padahal sewaktu Jem Bo Hang memerintahkan metu-metu yang disebar dalam tubuh partai serta perguruan di kolong langit memperkenalkan diri. Tadi ia dapat menangkap seluruh keterangan tersebut dengan sangat jelas. Diam-diam hatinya tergetar kerasia sama sekali tidak menyangka kalau Jem Bo Hang sebetulnya adalah seorang manusia yang demikian berbahayanya ambisi untuk menguasai bulim sangat luar biasa. Menanti barusan Jem Bo Hang memanggil namanya ia baru membuka matu dan menerima lembaran kitab Sam Hie Chin Bo tersebut. Selagi ia siap menampik Jem Bo Hang sudah keburu berkata, kitab pusaka Sam Hie Chin Bo adalah barang milik bersama antara kita dari pihak perkampungan Pek Hoa San Cheng serta Hu Jien dan Ibun Heng Kau harus baik-baik menyimpan benda tersebut. Jikalau sampai hilang aku minta pertanggungan jawabmu, terpaksa Xiao Ling mengiakan dan menyimpan kitab pusaka tadi. Sedangkan Kiem Hoa Hu Jien sendiri pun perlahan-lahan menyimpan pula lukisan Giyok Sian Chu tadi ke dalam saku, kemudian sambil memandang tajam wajah Xiao Ling ujarnya, Saudara Cilik Tak Kunyana sebenarnya kau adalah seorang jago lihai yang pandai menyembunyikan ilmu silatmu ilmu pedang yang kau perlihatkan tadi sungguh luar biasa, A-A-A-A-A benar selajen Bo Hang pula. Chai He belum memperoleh laporan yang lengkap atas terjadinya peristiwa tersebut. Coba kalian ceritakan kisah itu padaku. Siapa saja ikut hadir di dalam pertemuan tadi kecuali Im Yang Chu sendiri, Oh-oh-oh, Tiong Lem Jilie Hiap pun ikut hadir di dalam pertemuan tersebut. Tidak salah siya Wute telah menasehati mereka berdua agar jangan mengikuti campurkan diri di dalam kancah pergolakan tersebut. Tapi mereka tak mau tahu kami pun tak bisa apa-apa bila mereka berisi keras secara begitu. Bagaimana? Apakah Tiong Lem Jilie Hiap sangat lihai? Tiong Lem Jilie Hiap pernah menggutarkan dunia persilatan hampir 30 tahun lamanya. Nama mereka sangat tersohor sudah tentu ilmu silat pun luar biasa sekali cukup ditinjau dari senjata khas Tiat Kukut Hang Hwe Esan dari Ketian In yang tampangnya seorang siya Yuchai. Bukan saja jurus serangannya lihai, bahkan dibalik senjatanya tersembunyi pula senjata rahasia baik api maupun air. Selama 30 tahun ia malang melintang di kolong langit belum pernah kedua orang nemui musuh yang ampuh. Jikalau kedua orang itu sungguh sekuat tenaga, maka pihak kita jelas akan kelebihan dua orang musuh tangguh pula. Kiem Ho Ahu Jin yang mendengar ucapan itu segera tertawa tiada hentinya. Hei, 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 jika demikian adanya rasanya aku harus pergi mencari Satroni dengan diri mereka. Ia merandek sejenak, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Ihbun Hantu. Ihbun Heng, bagaimana kalau aku minta bantuanmu dalam menghadapi satu persoalan diam-diam Ihbun Hantu? Kerutkan keningnya ia tahu perempuan ini licik dan berbahaya untuk menghadapi manusia seperti ini ia harus bertindak hati-hati. Asalkan Cai Hai bisa lakukan tentu akan ku bantu, jawabnya. Mengambil kesempatan sebelum mereka berlalu terlalu jauh. Tolongkah suka mewakili aku untuk menyampaikan tantanganku kepada diri Tiong Lam Jilie Hiap. Katakan saja besok pagi akanku nanti kau kedatangannya di luar perkampungan Pek Ho Asam Cheng. Hujien kenapa kau ingin tantangan diri Tiong Lam Jilie Hiap? Karena ingin ku rasakan bagaimanakah kehebatan kipas tiat ku kut Hang Hwe Esanya. Hujien, ujar Jen Bo Hang pula coba mencegah niat si perempuan yang berasal dari daerah Biao Chiang ini. Persiapan kita belum orang yang kita undang pun belum hadir semua. Bagaimana kalau Hujien suka bersabar sejenak? Pandanganku kali ini berlainan dengan pandangan Jen Boa Chung Chu. Saat ini kesehatan Bu Ye To Ti yang belum pulih dalam arti keseluruh perguruan Bu Tong Pei pun tak ada yang memimpin. Asalkan di dalam pertempuran besok pagi aku berhasil merobohkan Tiong Lam Jilie Hiap sekalian kita tangkap juga Bu Ye To Ti yang si to su tua itu. Bukankah dengan sangat mudah kita bakal berhasil paksa anak murid Bu Tong Pei takluk di bawah pimpinan perkumpulan Pek Ho Asam Cheng? Menurut apa yang Cai Hai ketahui, potong Jen Bo Hang sambil tertawa. Bu Ye To Ti yang serta Im Yang Chu sekalian merupakan manusia-manusia berwatak tinggi hati, sekalipun harus gusar mereka tak bakal suka takluk. Kalau begitu menggunakan kesempatan yang sangat baik ini kita basmi dulu pentolan-pentolan dari Bu Tong Pei asalkan ular tanpa kepala tak berakal bisa jalan burung tak bersayap tak bakal terbang. Walaupun anak muridnya sangat banyak asalkan tidak mendapatkan pimpinan yang kun mereka, mereka pun bukan suatu halangan yang terlalu berat buat kita untuk melenyapkannya asalkan partai Bu Tong Rontok dan Hancur. Maka nama besar perkampungan Pek Ho Asam Cheng pasti akan tersohor dan dikenal oleh setiap orang di kolong langit. Siang Wuling yang selama ini hanya mendengarkan pembicaraan mereka saja ketika itu tak dapat menahan getaran dalam hati lagi diam-diam pikirnya, perempuan ini sungguh kejam dan telengas rasanya pepatah kuno yang mengatakan perempuan itu racun dunia bukan kata-kata bohong belaka, tampak jenbok hang termenung sejenak lalu ujarnya, jikalau Hujien memang punya keyakinan bisa menangkan Tiong Lam Jiliah Hiap kedua orang jago lihai tersebut baiklah biar aku ikuti saja pendapat Hujien dan melaksanakan usulmu itu tentang memberi kabar kepada mereka Maka aku rasa tak usah Ibu Heng repot. Repot harus berangkat sendiri biarlah aku tulis sepucuk surat dan disampaikan oleh anak buahku, melihat usulnya diterima Tiong Ho Ahujien jadi kegirangan setengah mati. Orang-orang butong agaknya sangat membenci Ibu Heng hingga merasuk ketulang sum-sum semisalnya suruh ia yang menentang aku tanggung imb yang cu serta Tiong Lam Jiliah Hiap tak akan menampik terhadap tantangan tersebut katanya sambil tertawa. Aku rasa, kata Jenbok Hang menyambung. Dengan nama besar yang dimiliki Tiong Lam Jiliah Hiap selama sepuluh tahun di dalam dunia persilatan asalkan ia terima tantangan dari Hujien tak mungkin mereka berani menampik, ia ulapkan tangannya seorang dayang cantik berbaju hijau jalan menghampiri lalu menjura, Tua Chung Chu ada perintah sampaikan perintahku kepada seluruh pos-pos penjagaan uang terbesar di sekitar perkampungan untuk mengawasi kemana perginya rombongan Bu Ye To Tiang sekalian, dayang cantik itu mengiakan dan buru-buru berlalu. Sejurus kemudian ia sudah kembali ke ruangan tengah untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Toa Chung Chu 18 ekor kuda telah dikirim keluar guna menyampaikan perintah dari Chung Chu, Jenbok Hang tersenyum dan mengangguk sahutnya, bagus sekali, dan kini harus mewakili Hujien untuk menuliskan sepucuk surat tantangan bertempur terhadap diri Tiong Lam Jiliah Hiap, kembali si dayang menyahut dan berlalu kemudian tidak sampai makan beberapa waktu surat telah dipersiapkan. Jenbok Hang membaca sejenak surat itu lalu diserahkan ke tangan Kiem Hoa Hujien Seraya berkata, Hujien harap kau membacanya terlebih dulu, jikalau tidak perlu berubah lagi segera bisa dicantumkan tanda tanganmu kemudian aku akan kirim orang untuk menyampaikan surat ini kepada mereka, Kiem Hoa Hujien menerima surat itu untuk kemudian dibacanya satu kali, setelah dirasakan cocok maka ditanda tangannya surat tersebut. Jenbok Hang segera menyerahkan surat tadi ke tangan si dayang cantik berbaju hijau perintahnya, serahkan surat ini kepada si penguasa perkampungan perintahkan kepadanya agar sebelum tengah malam nanti surat ini harus sudah tiba di tangan Tiong Lam Jiliah Hiap. Kalau tidak jangan datang menghadap lagi, si dayang cantik berbaju hijau mengiakan dengan menerima surat itu ia tergesa-gesa mengundurkan diri seraya memandang bayangan punggung seng pelayan yang mengundurkan diri dari ruangan perlahan-lahan Jenbok Hang bangun berdiri. Hujien serta Ibun Heng seharusnya pergi beristirahat sejenak Chai He tak ingin mengganggu lebih lanjut, tidak menunggu jawaban dari lawannya lagi ia melangkah tinggalkan ruangan tersebut. Kita balik pada Xiao Ling sekembalinya kebangunan Lam Hoa Ching Si untuk beristirahat Kiem Lan serta Gio Lan kedua dayang cantik sudah menantikan kedatangannya di luar ruangan. Setibanya di dalam kamar Xiao Ling mengambil keluar kitab pusaka Seng Hie Chin Bos Raya jatuhkan diri berbaring di atas pembaringan dalam hati berpikir, Jika ku dengar dari ucapan Kiem Hoa Hujien tadi, agaknya ia sudah memiliki perhitungan masak dalam dadanya Bu Ye Tohoti yang pernah menyayangi diriku sedang imbiang cupunya Budi menolong jiwaku. Aku tak boleh berpeluk tangan melihat mereka menemui bahaya, aku harus mencarikan atau sedikitnya memberi kamar kepada mereka sehingga bisa bikin persiapan, Selagi ia melamun dan peras otak, tampak Gio Lan dengan membawa mangkok porselen berjalan masuk ke dalam ruangan. Sam ya, serunya manja. Makanlah dulu semangkok jin som ini, pikiran Xiao Ling sedang kacau, sebetulnya ia ada maksud untuk menampik tapi melihat Gio Lan berdiri dengan wajah patut dikasihani ia jadi merasa tidak tega untuk menampiknya. Seria ia bersantap pujinya tiada hentinya, ehm, sungguh enak sekali, dapat memperoleh pujian dari Sam ya Budak merasa amat puas. Terlihat Horden bergoyang Kiem Lan dan membawa Nampan Perak berjalan masuk ke dalam. Sam ya, serunya sambil tersenyum. Rambutmu kacau tak karuan biarlah aku sisirkan rambutmu. Mendengar ucapan ini Xiao Ling teringat kembali akan kenangan dahulu kala sewaktu bibiin menyisirkan rambutnya perlahan-lahan ia menghela nafas panjang dan bungkam dengan wajah sedih. Kiem Lan melepaskan rambut Xiao Ling untuk disisir perlahan-lahan dan Gio Lan pun dengan sendok menyuapi kuah jin som ke dalam mulutnya. Semangkok jin som tak terasa telah habis di bawah sisiran rambut dari Kiem Lan. Mendadak Xiao Ling teringat kembali dengan diri Tong Lem Kou. Karena merasa satu malam tak kelihatan dia muncul tak tertahan lagi angannya. Apakah Nona Tong datang mencari aku Gio Lan tertegun hampir saja mangkok di tangannya terlepas jatuh dari pegangan. Ia hanya memandang wajah Xiao Ling dengan mulut membungkam. Eeei kenapa mereka bersikap begitu takut kepada diriku pikir Xiao Ling tercengang melihat sikap dayangnya begitu jari. Tentu sikapku terlalu galak kepada mereka lain kali aku harus bersikap lebih halus lagi, ia segera tersenyum. Tidak usah takut, lain kali aku tak akan marah lagi kepada kalian, pemuda ini cepat menghibur dayang-dayangnya. Budak beruda bisa mendapat perhatian dari Samya untuk melepaskan diri dari penderitaan, sekalipun sepanjang masa menjadi budak dan menerima makian serta pukulan dari Sam pun kami rela. Hanya harapan kami sebagai pelayan dan jangan sekali-kali menampik diri kami di hadapan Cung Chu. Asalkan Samya suka mengawalkan kami berdua tentu merasa sangat berterima kasih, baiklah asalkan suatu hari aku berdiam di perkampungan Pek Hoa San Ceng, kalian tetap akan berada di sampingku. Terima kasih atas kebaikan Samya seru giyoklan dengan wajah murung bercampur kesal. Jikalau Samya tinggalkan perkampungan dan bisa sekalian membawa serta budakmu, hal ini sungguh jauh lebih baik lagi, a-a-a-a hal ini mana mungkin, kata siauling tertawa. Jikalau aku harus berkelana dan membawa kalian dua orang nona, bukankah hal ini bisa membuat orang kegelian tapi Samya asalkan kau tak suka kami berdandan sebagai perempuan budakmu bisa menyaru sebagai kacung buku, baiklah, Samya kau sudah mengabulkan bukan teriak giyoklan tak bisa menahan golakan dalam hati lagi. Aku akan berlutut di hadapanmu, ternyata budak ini sungguh-sungguh jatuhkan diri berlutut dan memberi hormat tiga kali. Melihat tindak tanduk yang aneh dari dayang-dayangnya ini siauling merasakan hatinya rada bergerak pikirnya, selama ini aku jarang bersikap baik kepada mereka, tetapi mereka sangat baik kepadaku, setelah ku setujui untuk tetap di sisiku dan membawanya berkelana dalam bulim, tak aneh kalau mereka kelihatan begitu gembira, mendadak teringat olehnya akan peristiwa terpotongnya sebuah lengan HOU HOA si dayang yang melayaninya di atas loteng wong HOA LOA hatinya kontan jadi tersadar kembali mengapa dayang-dayangnya ingin selalu berada di sisinya. Cepat-cepat ia bangunkan diri Giyoklan. Kalian boleh berlega hati setelah ku setujui, tak bakal aku menipu diri kalian lagi, saking girangnya Giyoklan tak dapat menahan isak tangisnya lagi serunya kegirangan, budak berdua akan sekuat tenaga melayani dan membuat Samya jadi senang, Sudahlah kita tidak usah membicarakan soal ini lagi pernahkah Nonatong berkunjung kemari sembari mengusap kering bekas air matu yang membasai pipinya Giyoklan berpaling ke arah Kiemlan, sedang mulutnya tetap membungkam. Melihat Giyoklan tidak berkata Kiemlan menghela nafas panjang jawabnya lirih, Baiklah, bila Giyoklan moai-moai tidak berani bicara biarlah budak yang memberitahu Nonatong telah diangkat Toa Chung Chu dan sekarang dijebloskan dalam penjara batu di bawah tanah, kenapa teriak Siaw Ling sangat terperanjat. Bukankah dia adalah tamu yang diundang oleh Jiliat Chung Chu melihat pemuda itu berseru keras, seluruh tubuh Kiemlan gemetar keras saking takutnya. Samya maukahkah sedikit perkecil suaramu buru-buru serunya tertahan. Perlahan-lahan Siaw Ling berhasil menenangkan hatinya kembali. Sebetulnya apa yang telah terjadi Samya kau berbicara lah dengan Enci Kiemlan aku akan pergi menjaga di luar pintu, sebelum Kiemlan bercerita, Giyoklan berseru terlebih dahulu. Ia segera letakkan mangkuk tersebut ke atas meja kemudian berkelebat keluar. Gerak-geriknya lincah dan jelas meringankan tubuh yang dimilikinya tidak lemah. Keadaan yang lebih jelas budak tidak tahu, ujar Kiemlan setelah adiknya berlalu. Agaknya peristiwa ini mempunyai sangkut paut yang amaterat dengan diri Samya, ada sangkut pautnya dengan diriku seru Siaw Ling tertahan, air mukanya berubah hebat. Urusan ini harus ku tanyakan sampai jelas Sia lantas bangkit dan berlalu dari ruangan. Melihat majikannya mau berlalu Kiemlan semakin gelisah buru-buru ia menghadang di depan Siaw Ling. Samya kau hendak menanyakan urusan ini dengan siapa aku mau menemui Jie Chung Chu, sekalipun telah kau ketahui apa yang hendak Samya lakukan. Jie Chung Chu tidak berhak untuk melepaskan dirinya, kalau begitu biar aku pergi menemui Toa Chung Chu, cepat-cepat Kiemlan menggeleng. Setelah Toa Chung Chu turunkan perintah untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara Jelas Sia tak akan mengawalkan melepaskannya kembali. Bertanya pun saja, jika demikian adanya, bukankah aku bisa mengurusnya lagi Samya lebih baik kau tidak ikut campur dalam soal ini, tidak bisa jadi urusan ini aku harus mengurusnya sampai beres tanpa sebab menulis surat untuk mengundang orang datang. Kenapa setelah tiba di sini lantas menjebloskan orang lain ke dalam penjara di mana letak Cheng Lingnya Samya. Tidak tahukah kau setiap orang yang telah berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng tak seorang pun yang berani melanggar perintah Toa Chung Chu, mendadak dayang ini memperendah suaranya. Sekalipun kau memperoleh kasih sayang dari Toa Chung Chu tetapi ini pun tak berarti bisa membangkang terhadap perintahnya, tentang soal ini aku pun tahu dan terima kasih atas petunjukmu tetapi urusan ini sedikit tak pakai aturan, aku harus bertanya sampai jelas seru siauling dengan alis berkerut. Kau tidak takut? Apa yang perlu aku takutkan potong seng pemuda cepat? Aku tidak percaya apabila Toa Chung Chu sama sekali tak pakai aturan, melihat ketegasan pemuda itu kiem lan hanya bisa menghela nafas panjang. Sejak kecil budak dibesarkan dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng banyak peristiwa yang mengerikan. Sudah ku dengar maupun ku lihat dengan metu kepala sendiri. Samya bila kau bersikap keras untuk menanyakan urusan ini kepada diri Toa Chung Chu budak pun tak berani melarang. Hanya ku harapkan Samya suka berhati-hati, aku tidak takut kau tak usah kuatirkan diriku. Air metu jatuh berlinang membasahi wajah kiem lan dengan sendis pesannya kembali. Serangan terang-terangan mudah dikelit penuh bokongan susah dijaga. Samya kau harus berhati-hati, Si Auling termenung berpikir keras, selangkah aku bertindak salah maka tubuhku akan terpendam di dalam lumpur gumamnya. Mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan Giyok Lan Tau-Tau sudah munculkan dirinya di sana. Kiem Hoa Hujien Chin datang serunya. Buru-buru Si Auling menyembunyikan kitab pusaka Sam Kie Chin Boh ke dalam sakunya. Saudara Cilik apakah kau ada di dalam kamar sewaktu Si Auling siap menjawab bagaikan segulung angin kencang Kiem Hoa Hujien sudah menerjang masuk ke dalam. Sepasang matanya dengan tajam menyapu empat penjuru kemudian memperhatikan diri Kiem Lan dan Giyok Lan tak berkedip. Nona berdua sungguh cantik wajahmu A'ah saudara Cilikka sangat beruntung, Hujien pandai bergurau budak sekalian tidak berani menerima pujian sebesar itu, bersama-sama menjura. Eeei siapa yang lagi bergurau dengan kalian pujianku muncul dari dasar hatiku, kedua orang dayang ini pun tahu bila Kiem Hoa Hujien adalah tamu terhormat dari perkampungan Pek Hoa San Cheng yang sudah tentu mereka tak berani membantah lebih jauh setelah menghidangkan teh wangi buru-buru mengundurkan diri dari ruangan. Sepeninggalnya kedua orang dayang itu Si Auling pun ikut bangun berdiri. Antara lelaki dan perempuan ada perbedaan bicara di dalam kamar rasanya kurang sopan, mari kita bercakap-cakap di ruangan luar saja, apa lelaki dan perempuan ada perbedaan lalu mengapa kedua orang dayang itu boleh berada dalam kamarmu seru Kiem Hoa Hujien sambil tertawa. Aku lihat tempat ini sangat bagus kita bercakap-cakap di sini saja, Si Auling tak bisa berbuat apa-apa terpaksa dia menurut. Kedatangan Hujien entah ada persoalan apa sikapmu terhadap Enci sendiri demikian sopan dan pakai segala tetek bengek tata keri yang kolot apakah kau tidak merasa sedikit memandang asing diriku oleh ucapan tersebut untuk beberapa saat lamanya Si Auling tak dapat mengucapkan sepatah kata pun terpaksa ia membungkam. Kiem Hoa Hujien tersenyum. Saudara cilik besok pagi Enci akan menantang Tiong Lem Jilie Hiap untuk bergebrak sudah tahu bukan Seng Pemuda mengangguk. Tadi aku dengar ucapan dari Hujien sendiri, ah 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 kau jangan panggil aku dengan sebutan Hujien rasanya tidak enak didengar, lalu suruh aku panggil apa aku sebutkah sebagai saudara rasanya kau pun tahu harus memanggil aku dengan sebutan apa bukan? Si Auling tidak ingin memanggil dirinya dengan sebutan Enci, suatu ingatan bagus segera berkelebat di dalam benaknya. Apakah kau inginkan aku membantu dirimu dalam pertarungan besok pagi buru-buru ia mengubah bahan pembicaraannya? Kiem Hoa Hujien tertawa terkekeh-kekeh. Soal itu sih tidak perlu, Enci percaya masih berkemampuan untuk menghadapi Tiong Lem Jilie Hiap, ia merandek sejenak kemudian sambungnya, tetapi kau pun harus tahu, dalam suatu pertempuran kemungkinan terluka atau mati sangat besar sekali apalagi jika didengar dari ucapan Toa Komu serta Ih Bun Honsu agaknya kepandaian silat Tiong Lem Jilie Hiap sangat lihai senjata rahasia pun disembunyikan pada tempat-tempat yang berbahaya mau tak mau Enci harus bikin persiapan, Entah kau mau Cai He membantu dalam soal apa minta bantuan sih aku tidak berani hanya inginku titipkan semacam barang berharga agarkah suka menyimpankan baik. Baik, barang berharga apakah itu lukisan Giyok Sian Chu? Tentang soal ini, seru Siaw Ling tertegun. Tak usah kau katakan lagi soal itu lukisan Giyok Sian Chu telah dihadiahkan sendiri kepadaku oleh Jen Bok Hang ini Ini berarti barang itu milikku pribadi jikalau dalam pertarungan besok pagi tidak beruntung aku mati maka lukisan itu ku hadiahkan untukmu, kenapa ia tidak serahkan lukisan tersebut agar Jen Bok Hang yang simpankan sebaliknya malah diserahkan kepadaku Siaw Ling mulai curiga dan keheranan. Terdengar Kiem Ho Ahu Jien melanjutkan kembali kata-katanya. Terus terang saja ku beritahu kedua orang saudara angkatmu serta Ih Bun Hantu bukan manusia-manusia yang bisa dipercaya setelah ku pikir bolak-balik rasanya hanya kau seorang yang bisa dipercaya, ah 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 ah, hal ini belum tentu, Kiem Ho Ahu Jien tertawa. Sekalipun kau tidak ingin kembalikan lukisan tersebut kepadaku juga tidak mengapa, Ia merogoh ke dalam sakunya untuk mengambil keluar lukisan Giyok Sian Chu kemudian ujarnya lagi, saudara cilik coba kau buka dan periksalah apakah lukisan ini asli atau palsu, ah 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 ah. Sudah tentu tidak mungkin palsu tak usah diperiksa lagi, kalau begitu baik-baiklah menyimpan lukisan tersebut setelah pertarungan besok pagi. Semisalnya aku lolos tidak sampai mati aku akan datang untuk minta kembali lukisan tersebut, jikalau demikian adanya, Cai He akan menurutu perintah tanpa membantah sinar matukiem Ho Ahu Jien perlahan-lahan menyapu sekejap seluruh ruangan tiba-tiba bisiknya lirih, Apakah kedua orang budak itu jenbok hong yang berikan kepadamu mereka berdua adalah orang-orang perkampungan Pek Ho Ah San Cheng yang selamanya melayani tamu di pesanggerahan Lan Ho Ahu Jien ini, iih tiba-tiba Kiem Ho Ahu Jien berseru tertahan memotong ucapan Siaw Ling selanjutnya. Apakah kau belum lama menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Ho Ah San Cheng dan Biam Siaw Ling merasa terperanjat juga sehabis mendengar ucapan tersebut pikirnya, Kiem Ho Ahu Jien sungguh merupakan seorang jago yang tak boleh dipandang ringan dengan ketetapan peraturan dalam perkampungan Pek Ho Ah San Cheng tak mungkin ia tahu persoalan ini dari pemberitahuan orang lain.